hai oke halo selamat siang semuanya selamat datang kembali di channel papa twin saya harap semoga kalian dalam kode sehat ya oke jadi kembali lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang dioda ini di depan teman-teman ini adalah ini adalah dioda dioda 6 ampere ya dioda 6 ampere mungkin ada yang bertanya-tanya kodenya apa kodenya ini 6AIO MIC kelihatan nggak 6AIO MIC jadi artinya ini 6 ampere 10 nah harinya dioda ini bisa menghantarkan arus sampai 6 ampere dengan tegangan sampai 1000 volt oke nah pada video saya yang sebelumnya tentang dioda yang untuk yang fungsinya sebagai donkrak pengisian nah banyak sekali disitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan dalam video ini saya mau menjawab semoga dengan video ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan oke karena ada yang bertanya apakah bisa di motor A apakah bisa di motor B lalu ada juga yang bertanya pasangnya di kabel apa seperti itu padahal sudah saya jelaskan dan juga sudah saya tuliskan di deskripsi bahwa pemasangannya itu ada di kabel kiprok yang bagian masa nah ada lagi yang bertanya kabelnya warna apa oke saya jawab disini setiap motor itu warna di kabel kiproknya tidak selalu sama dan saya kebetulan tidak memiliki semua motor itu jadi saya nggak tahu dan nggak hafal warnanya warna apa ada yang warna hitam ada yang warna hijau jadi lebih baik teman-teman googling aja karena dengan googling teman-teman bisa dapat misalnya kabel kiprok supra nah nanti kalian disitu bisa melihat oh kabel kiprok supra adanya warna ABCDZ gitu kan kuning merah hitam putih nah kalian bisa lihat oh mana sih kabel masa warna apa atau mungkin motor misalkan motor NMAX motor Aerox motor yang lain-lain semua ada gitu loh kalian tinggal googling aja kebetulan ini saya ada motor smash smash ini akan saya coba ya supaya teman-teman bisa tahu kalau sebelumnya kan saya pasang di motor Axelo sama-sama Suzuki jadi gini teman-teman fungsi saya menambahkan dioda ini adalah untuk menaikkan tegangan pengisian aki di motor saya karena apa karena saya sudah menggunakan lampu HID ya jadi lampu motor Axelo saya penarangan utamanya itu sudah menggunakan HID Projector dimana HID Projector itu bisa dikatakan sangat rakus daya ya itu berbeda sekali dengan lampu halogen nah makanya pada video yang saya terdahulu saya contohkan bahwa aki saya ngedrop gara-gara kekurangan tegangan oke intinya gini aja deh kalian boleh atau kalian bisa menggunakan dioda ini yang kalian fungsikan sebagai dongkrak pengisian itu dengan catatan satu kelistrikan kalian dalam kondisi bagus oke kedua lampu utama atau klakson itu memang sudah diganti bukan standar pabrikan karena apa karena apabila kalian masih menggunakan lampu dan klakson standar pabrikan ya lampu-lampunya masih standar semuanya untuk apa percuma gitu loh untuk apa kalian naikkan karena apa itu semua sudah di set itu semua sudah di sudah mempersiapkan berapa sih tegangan optimal untuk pengisian aki itu sudah di itu sudah diperhitungkan sama mereka gitu gitu jadi kalau misalkan penerangan yang masih normal masih standar bawaan pabrik kelaksonnya juga masih standar pabrik ya untuk apa saya rasa sih percuma gitu itu dua hal itu nah hal yang pertama kenapa saya bilang pengisiannya masih bagus atau tidak ya supaya tahu sebenarnya penyebab aki ngedrop itu gara-gara apa kalau misalkan ternyata karena pengisiannya memang sudah kurang bagus atau rusak atau istilahnya keyprognya sudah tidak bagus otomatis pengisian ke aki juga akan buruk jadi hal ini mungkin tidak akan terlalu berpengaruh bisa berpengaruh mungkin sebentar atau bahkan tidak bisa berpengaruh sama sekali oleh karena itu makanya sekarang saya mau tahu dulu kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengecek bagaimana pengisian yang bagus simak ya supaya kita bisa tahu pengisian itu dalam kondisi bagus atau tidak maka kita harus menyalakan motor ini dulu oke ya ini kondisinya pengisiannya 12,4 masih naik turun sekitar 12,3 sampai 12,4 nah kita mau tahu berapa sih pengisian sebelumnya sebelum ditambahkan dioda saya tambahkan gasnya ya ini dalam kondisi lampu lampu belum nyala sekitar 13,2 sekitar 13,2 dan ini apabila saya nyalakan lampu ini saya nyalakan lampu dia bertambah 0,2 volt oke kalau saya matikan lampu tegangannya berkurang kan oke jadi sudah ketahuan ya maksimal yang bisa diberikan oleh kiprok ini adalah 12,3 12,2 sampai 12,4 ya dalam kondisi lampu mati tegangan yang diberikan sekitar 12,2 dan pada saat lampu nyala dia 12,4 artinya kalau lampu menyala pengisiannya akan naik sekitar 0,2 volt oke sekarang kita coba untuk pemasakan dioda adakah perubahan atau tidak saya matikan dulu mesinnya oke saya matikan dulu ini oke ini adalah kiproknya kiprok dari motor smash ya ini kiprok bawaan dari motor smash ini sama seperti motor ini sama seperti kiprok buang sogun ya sama-sama soket 4 sama-sama soket dengan 4 pin saya lepas dulu sebelumnya oke disini terlihat ada kabel-kabel ya ada dua warna merah itu adalah untuk pengisian ke aki dan juga ini nantinya akan ke CDI ya untuk pengapian lalu ini kabel merah maaf ini adalah kabel putih strip merah ini adalah kabel dari spool ya ini kabel pengisian langsung dari spool dari dalam sini ini kabel hitam nah kalau disini kabel hitam strip putih disejuki itu adalah kabel massa dan dua kabel kuning ada kuning ada dua kabel kuning ya ini adalah satu kabel dari spool untuk lampu ya dan satunya lagi nanti ini akan diteruskan ke lampu untuk penerangan lampu utama ini kabel lampu dan kabel spool khusus untuk penerangan jadi kabel kuning ini adalah kabel penerangan putih ini adalah kabel pengisian ya kabel untuk pengapian pengisian kabel merah ini adalah kabel positif untuk pengisian aki dan juga untuk pengapian jadi dari putih ini masuk ke keyprog lalu keluarnya ke merah dan semua kabel merah putih dan kuning ini ini membutuhkan ground inilah kabel groundnya nah mana kabel yang harus ditambahkan dioda inilah dia kabel warna hitam oke pengerjanya gimana langsung aja jadi teman-teman bisa langsung dipotong aja sebenarnya sih kabel hitam ini tapi kalau bisa jangan terlalu dekat ya jangan terlalu dekat dengan soket kalau bisa di tengah-tengah agak jauh dikit oke bilanglah disini ya ini saya akan potong lalu saya kupas di kabel hitam ini kita potong aja bebas kalian mau main rapi bebas mau main dengan cara melepas dari pinnya dulu ya kalian mainkan dari pinnya dulu kalian lepas boleh mau kalian langsung potong juga boleh silahkan tergantung kreativitas kalian kalian semua jadi tergantung dari kreativitas kalian oke kalau saya langsung main potong aja disini ya sudah terpotong menjadi dua lalu saya kupas supaya kelihatan tembaganya oke sudah ya oke sudah ya juga di sebelah sini kupas oke oke jadi dua kabel sudah menjadi dua kabel barulah kita tambahkan dioda ini ada dua dioda ini ada dua dioda nah seperti yang pada video seperti pada video sebelumnya posisi diodanya saya pasang bolak balik jadi ini adalah ini adalah cincin putihnya ya ini cincin putihnya kita posisikan bolak balik jadi seperti ini oke ini ada cincin putihnya teman-teman ya dua dioda ini sama-sama ada cincin putih lalu kita pasangkan bolak balik seperti ini oke seperti ini diodanya lalu kita pintar-pintar aja nah ini ini kita lewit juga oke untuk penambahan sepasang dioda ini ini akan menambah kurang lebih sekitar 0,6 sampai 0,8 volt untuk pengisian ya langsung aja kita pasang ini gak langsung saya rapikan kan karena kita akan karena akan saya coba terlebih dahulu berapa tegangan yang keluar jika tegangannya sudah sesuai dengan yang diharapkan ada baiknya langsung disolder ya disolder dan dibungkus rapi yang diharapkan ini ini yang diharapkan oke sudah terpasang seperti ini teman-teman di kabel negatif oke lalu kita pasangkan lalu kita pasangkan lagi keyprog ke soketnya oke oke nah seperti ini ya ya ini kita coba aja sudah terpasang dioda sepasang di keyprog di kabel masa dan sekarang kita akan tes oke jadi setelah di motor dinyalakan dan sudah ditambahkan dioda seperti inilah hasilnya ya naik dia jadi 14 ini belum saya gaspul saya gak enak kalau misalnya saya gaspul nanti berisik sekali ya jadi setelah penambahan dioda bisa teman-teman lihat ya dari 13,2 sekarang menjadi 14, dia naik terus masih naik terus jadi bisa kelihatan ya dengan penambahan dioda pada kabel masa itu bisa menambahkan tegangan dari pengisian motor ya yang tadinya 13,2 ini bisa naik sampai 13,4 maaf bisa menaik sampai 14 oke 14,1 jadi seperti yang tadi saya jelaskan penambahan sepasang dioda itu bisa menambahkan 0,6 sampai 0,8 volt ya dari 13,2 tambahin 0,8 berarti sekitar 14 bisa teman-teman lihat sendiri ini penambahannya cukup signifikan ya jadi penambahannya cukup signifikan ya jadi sekarang aki ini bisa menambah jadi sekarang pengisian dari kiprok itu bisa naik atau istilahnya di boost menjadi 14 volt untuk masuk ke aki sehingga kondisi aki kita akan selalu dalam kondisi full seperti itu teman-teman jadi saya rasa cukup sampai sini aja bisa teman-teman lihat seperti itu tadi ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman klik like jika kalian menyukainya dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain supaya mereka bisa mencoba dan bisa merasakan hasil dari dioda itu oke intinya semua harus kalian monitor dengan menggunakan voltase oke bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel ini jangan lupa untuk klik subscribe ya supaya kalian bisa mengetahui apabila saya mengupload video terbaru oke sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah